Intro Tak semua kisah perjalanan berumah tangga berakhir indah dan bahagia Ada banyak pasangan yang mengakhiri perjalanan rumah tangganya Karena tak bisa lagi menyamakan pendapat ataupun merasa tak bahagia di dalam pernikahannya Bahkan perceraian yang dinilai sebagai jalan mencari kebahagiaan masing-masing Justru kerap tak berjalan mulus dan menimbulkan konflik Hal itu juga yang terjadi dalam kehidupan mantan pasangan selebriti yang berseteru Walaupun tak bersama lagi Perseteruan Atalarik Shah dengan mantan istrinya Stania Marwa Bagaian episode panjang yang tak kunjung berakhir Ia setelah melewati drama perceraian yang begitu pelik Kini Atalarik dan Stania kembali berseteru Di antaranya perihal hak asuh anak hingga persoalan harta gonogini selama pernikahan Menurut kuasa hukum Stania Marwa Atalarik dikabarkan meminta kembali sejumlah barang juga hadiah yang telah diberikan kepada Stania Dari sebelum menikah sampai keduanya sah menjadi suami istri Lantas seperti apa tanggapan pihak Stania Marwa terkait gugatan dari mantan suaminya? Yang dia bilang benda seserahan atau cincin kawin atau cincin tunangan ya Cincin tunangan, terus ada gelang keroncong, kemudian ada emas batangan dan segala macam Kita menyayangkan juga apakah dia tiba-tiba amnesia Dua setengah tahun proses perceraiannya dengan klien kami Itu tidak seperapun dia memberikan nafkah kepada istri yang sah Barang-barangnya sudah dijual Kenapa dijual? Karena untuk memenuhi nafkah yang tidak diberikan oleh suaminya waktu itu Karena putusannya itu kan bercerai pada tingkat kasasi Bahwa kalau memang barang itu ada misalnya dan barang bawaannya yang disebut barang bawaan itu ada Silahkan forumnya bukan di harta gunung ini ada forum lain Baik forum itu perdata umum maupun pidana Kita nggak usah ngajarin lah itu ada forumnya Tapi kalau itu memang barang seserahan, barang cincin tunangan Dan itu dijual oleh klien kami Stania Marwa Dalam hal untuk mencubi nafkah dia karena nggak diberikan nafkah selama proses perceraian Itu menjadi haknya Stania Marwa Apalagi cincin tunangan Hadiah diberikan kan udah menjadi haknya Sebelum nikah lah gitu ya? Sebelum nikah Saya bisa prediksi yang saya ingat itu 500 sampai 1 M adalah mendekati Jadi sebenarnya di dalam gugatan pengbuat itu Kan di dalam berita-berita yang dia sampaikan ke media itu kan Mencapai 3 miliar kan begitu Ya 3,3 miliar katanya begitu Tetapi faktanya dalam gugatan itu tidak hanya 3,3 M Nah ini dalam benda tidak bergerak disebutkan untuk yang pertama 3,3 M Kemudian untuk benda tidak bergerak keduanya itu sekitar 1,5 M Sekitar 1,5 M Lalu kemudian dia menuntut lagi untuk benda-benda bergerak Yang memang tadi saya sampaikan dari klien saya ini langsung Sekitar 400 sampai 1 M Ya dibawa langsung Jadi kalau ditolak total keseluruhannya dituntut oleh dari penggugat ini mencapai 5 M Konflik panas juga rupanya tidak hanya terjadi dalam kehidupan Atala Riksha dan Sania Marwa saja Perseteruan Vicky Prasetyo dan Angelel Gapun terus bergulir sampai saat ini Sejak keduanya resmi berpisah pada bulan Maret 2020 Romansa cinta mereka yang saat menikah pun seolah sirna begitu saja Bahkan perseteruan Vicky dan Angelel pun sampai ke meja hijau Bahkan saat ini akibat kasus dugaan pengerusakan rumah yang dilakukan Vicky Membuatnya kini harus menyandang status sebagai tersangka Kita yang punya intelektual, kita yang lebih punya pemahaman yang lebih ini cuekin aja lah Gak, saya gak mau ngebalas Buat saya membalas gak usah dibalas lah Kalau saya balas nanti sama kan gitu ya Gak usah kita lihat saja Kan artinya siapa yang marah ya Ya mungkin mereka mencerminkan sikap mereka ya Ya sudah kita mah santai aja Saya fokus, saya fokus di masalah ini Hakim yang memutuskan nanti Saya berharap saudara Angelel Gapun Sebagai saksi pelapor Bahwa konsekuensi pernyataan Anda Di dalam media hari ini maupun yang kemarin Memiliki konsekuensi hukum Apa yang Anda ucapkan tidak bersesuaian dengan fakta Itu merupakan fitnah Hari ini Vicky dituduh fitnah Bukan berarti barang tentu tidak Ketika ternyata pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Antara yang di luar persidangan dengan yang di dalam persidangan Tidak bersesuaian Maka kecenderungan akan menimbulkan fitnah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!